Halo, co-friend. Ada soal yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Berilah tanda silang untuk jawaban yang salah, di mana soalnya yaitu 3, 3 per 5, dibagi 3 per 5, lalu dibagi dengan 3, 3 per 5 adalah. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa, di mana konsepnya yaitu, jika ada A, B per C, maka menjadi A dikali C ditambah B, lalu per C, sehingga 3, 3 per 5 menjadi 3 dikali 5, lalu ditambah 3, per 5. 3 dikali 5 adalah 15, ditambah 3 adalah 18, sehingga bentuk pecahan biasanya adalah 18 per 5. Maka soalnya menjadi 18 per 5 dibagi 3 per 5, lalu dibagi dengan 18 per 5. Untuk mengerjakan pembagian pada pecahan, konsepnya yaitu, jika ada A per B dibagi dengan C per D, maka menjadi A per B dikali dengan D per C. Kita kerjakan pembagian yang di sebelah kiri terlebih dahulu, maka menjadi 18 per 5 dikali dengan 5 per 3. 5 dengan 5-nya bisa disederhanakan. Kita bagi keduanya dengan 5, yaitu sama-sama menghasilkan 1. Kemudian, 18 dengan 3-nya juga bisa disederhanakan. Kita bagi keduanya dengan 3. 18 dibagi 3 adalah 6, dan 3 dibagi 3 adalah 1. Lalu kita bagi dengan 18 per 5. Untuk perkaliannya, kita kalikan pembilang dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebut. 6 dikali 1 adalah 6, dan 1 dikali 1 adalah 1. Sehingga menjadi 6 per 1 dibagi dengan 18 per 5. Lakukan cara yang sama seperti tadi, maka menghasilkan 6 per 1 dikali dengan 5 per 18. 6 dengan 18-nya bisa disederhanakan. Kita bagi keduanya dengan 6. 6 dibagi 6 adalah 1, dan 18 dibagi 6 adalah 3. Lalu, kita kalikan pembilang dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 5 adalah 5, 1 dikali 3 adalah 3. Maka, hasilnya menjadi 5 per 3. Karena lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya, Maka, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, dengan cara membagi 5 per 3 dengan pembagian susun, yaitu menghasilkan 1 dengan sisa 2. 2 kita tuliskan sebagai pembilang, lalu untuk 1 sebagai bilangan bulat, dan untuk 3 kita tuliskan sebagai penyebut. Maka, hasilnya adalah 1, 2 per 3. Karena yang diminta adalah menyilang jawaban yang salah, maka kita silang yang ini. Wah, sekarang kita sudah mendapatkan jawabannya nih, kofren. Mudah bukan? Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.